Oke, so kali ini kita akan bikin untuk full run dari world quest yang namanya The Chi of Guyun, itu kalian tinggal ke arah quest aja, kalian tinggal cari di world quest yang namanya The Chi of Guyun, untuk lokasi pertama kalian tinggal navigate aja. Oke, jadi ini yang saya kasih lihat ke kalian untuk lokasi yang kedua dan lokasi ketiga, plus saya akan kasih ke kalian untuk tips dan track melawan monsternya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. selamat menikmati jadi kita udah sampai di puncak dari bukit ini nah di bagian kanan bawah sini ada satu chest luxurious chest kan tinggal buka saja kemudian di bagian sini kalian akan dapat fragment yang kedua cuman kalian harus selesai puzzle-nya jadi disini saya akan kasih tau ke kalian gimana caranya untuk kelarin puzzle-nya jadi dari sini ada kasih tau ya kita harus mengikuti direction-nya tadi oke dilihat saja dari background-nya dan mengikuti sesuai dengan urutannya jadi puzzle-nya sudah selesai akan ada keluar precious chest dan kita dapat fragment yang kedua nah untuk lokasi yang ketiga kita dari sini tinggal terbang saja ke sebelah kiri nah pada bagian di bawah sini ini adalah lokasi untuk fragment yang ketiga sama disini kita tinggal ngikutin saja dari direction-nya tinggal nyalain sesuai urutan juga untuk puzzle-nya sudah selesai sama keluar precious chest lagi dan kita setelah ambil fragment terakhir kita kembali ke bibir roshan jadi kita tinggal teleport saja jadi ketiga fragment itu kita sudah kumpulin dan kita kasih ke nenek roshan jadi dia baca dan dia kasih tau ke kita satu lokasi yang kita harus pergi dari situ kita tinggal navigate saja selamat menikmati 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 nah setelah bosnya sudah mati kita akan diarahkan ke 1 lokasi untuk treasure chestnya nah untuk di treasure chestnya ini saya nggak 100% jamin kalian akan dapet sama dengan saya jadi ini tergantung dari RNG-nya juga, cuman dari saya ada dapet 1 feather bintang 4, nah dari habis dari sini kita kembali ke Nenek Ruoxin dulu untuk laporan, jadi setelah dari situ kita akan dapet 1 kunci untuk buka Liyue Shrine, nanti akan saya kasih lihat lokasi Liyue Shrine-nya dan dapetnya apa aja nah jadi ini lokasi untuk Liyue Shrine, kita tinggal buka dan dapet 1 chest juga, tinggal buka dari reward-nya oke, so jadi ini aja untuk konten hari ini kalau misalnya kalian suka dengan konten ini jangan lupa untuk like dan subscribe-nya I'll see you guys on the next one peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax